Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat sore teman-teman Hari ini hari Kamis Malam Jumat tanggal 6 ya Tanggal 6 Juli 2023 Senang sekali pada hari ini bisa hadir kembali Untuk menginformasikan beberapa Rekas sayuran dan cabai di Pasar Semoga informasi ini bermanfaat Semoga kita dilihat kemudahan Diberikan kelancaran Serta diberikan Rizki yang kalah barokah Serta melimpah Baik teman-teman Seperti biasa Hari ini Kita belanja lagi ke Pasar Duk Pari Agak mendung-mendung ya hari ini Suaca Di seputaran Bagaimana cuaca di tempatnya Dengan apakah juga sama Apakah juga mendung Walaupun mendung hari ini Agak gerimik sedikit ya Tapi cukup cerah hari ini Oke seperti biasa Nanti akan saya informasikan Beberapa harga sayuran Di Pasar Duk Pari Hari ini untuk sayuran Juga masih cukup lumayan Terutama untuk Hacang panjang dan Jagung manis Wortel juga luar biasa Harganya Kemudian Untuk tomat hari ini cukup murah Teman-teman ya Jagung manis juga Joss Harganya Kemudian Cabai rawit Murah Meriah Cabai meriah Besar juga agak Turun Teman-teman ya Oke Langsung saja Hari ini kita Awali Hari ini seperti biasa Untuk harga tomat Yang masih cukup banyak Hari ini cukup murah Semoga gerbannya Harganya Bisa kembali normal Teman-teman ya Seperti tomat Karena Memang agak lama ya Untuk harga tomat itu Sudah di kisaran Rp5.000 ke atas ya Tapi hari ini cukup murah Hari ini yang agak kecil ya Tidak super saja Harga eceran cuma Rp2.500 Kemudian Untuk harga keronjongan Di kisaran Rp2.000 per kilo Untuk tomat ini Rata-rata memang Kalau kemudian di kisaran Rp2.000 Oke kita lanjut lagi Setelah harga tomat teman-teman ya Yang masih cukup murah Meriah Semoga gerbannya Bisa kembali normal Kembali naik Karena memang stop ya Cukup Lumayan banyak teman-teman ya Untuk tomat ini Untuk tomat Masih banyak sekali Di pasar teman-teman ya Untuk harga buncis Kita lanjutkan lagi Untuk buncis hari ini Rp6.500 Untuk buncis Rp6.500 Untuk harga eceran Ada yang Rp7.000 Rata-rata itu resekan Rp6.500 Teman-teman ya Untuk harga buncis Sudut timun Masih cukup lumayan Di harga Rp5.000 Jadi untuk Timun Rp5.000 Yang super Untuk harga eceran Dua hari yang lalu Juga sempat Harga Rp7.000 Teman-teman ya Oke kita lanjut lagi Untuk harga Cry teman-teman ya Untuk cry ini Masih cukup lumayan Harganya rata-rata Di kisaran Rp6.000 Rp5.000 Teman-teman ya Ada yang Rp4.000 Ada yang Rp5.000 Cukup anteng ya Kalau cry ini Untuk terong hari ini Untuk ajaran Masih Rp4.000 Untuk Harga Keronjongan Kalau keronjongan Rp2.500 Jadi ajaran ada Yang Rp3.500 Ada yang Rp4.000 Baik terong mijo Terong U Dan terong lalap Ini harganya Cenderung sama Teman-teman ya Jadi kalau terong Biasa ini murah Otomatis Terong lalap Murah Nah ini terong geladek Atau terong lalap Ini harganya Di kisaran Rp4.000 Untuk harga Ajaran Teman-teman Oke kita lanjut lagi Setelah harga Terong lalap Kemudian untuk gambas Ini masih Rp3.500 Kemudian Setelah harga gambas Yang cukup lumayan Agak naik ya Daripada Waktu yang lalu Untuk pare Hari ini Masih dikisaran Rp3.000 Rp3.500 Rp3.500 Untuk harga Pare Untuk daun jeruk Rp20.000 Rp21.000 Rp1.000 Per kilo Sedangkan untuk harga Sayuran hijau Hari ini cukup murah Teman-teman ya Sawi saja Harganya hari ini Di kisaran Rp1.000 Jadi hari ini Jam 3 sore Teman-teman Di Pasar Duk Pare Kondisinya seperti ini Baru saja Turun hujan Walaupun Tidak terlalu deras Tapi Cukup Membasai Hati ini Teman-teman Di saat Harga-harga Sayuran Murah Teman-teman ya Tetap semangat Teman-teman Telurku semuanya Di pasar saja Juga seperti ini Jualnya Kalau murah Juga sulit Teman-teman Tapi Kalau mahal Cepat habis Untuk Kacang panjang Masih cukup Luar biasa Teman-teman ya Di kisaran Rp7.000 Sama dengan Rp10.000 Per kilonya Oke Suasana Sore hari ini Jam 3 sore Di Pasanduk Pare Masih banyak Orang berlalang Untuk berdagang Atau membeli Yang jual juga banyak Ini ada Bunga Teman-teman Jadi tidak hanya Sayuran Bunga juga Dijual Oke ya Untuk hari ini Untuk kangkung Ini masih Dikisaran Rp2.000 Untuk kacang panjang Rp7.000 Ada juga Yang Rp9.000 Lihatnya Agak sepi Teman-teman ya Untuk kangkung Rp2.000 Untuk sawi Hari ini Rp1.000 Di obral Teman-teman Untuk sawi Murah-murah Monggo Karena Stoknya Yang melimpah Akhirnya murah Teman-teman ya Untuk sawi Oke teman-teman Kita lanjut lagi Untuk kenikir Masih Rp2.000 Kemudian Untuk sendir Atau berambang sayur Ini harganya Dikisaran Rp15.000 Karena Bunga merah Juga turun Untuk telur rambak Teman-teman ya Rp2.500 Untuk kaspe Rp2.200 Rp2.200 Oke ya Kita lanjut Lagi Teman-teman ya Menentu harga Bunga merah Hari ini Turun lagi Teman-teman ya Turun drastis Harganya Cuma Di kisaran Rp22.500 Ini Bunga merah Cukup murah Karena Banyak sekali Yang Panen Mungkin Mungkin Ini harganya Di pasar Rp23.000 Untuk Bawang bombay Cairan Rp25.000 Untuk Keronjungan Rp21.000 Rp22.000 Rp22.000 Per kilonya Jadi Rp20.000 Untuk Kentang Hari ini Luar biasa Yang super Besar Hari ini Rp14.000 Rp14.000 Kemudian Untuk harga Bawahnya Itu ada Yang Rp12.500 Kemudian Ada juga Yang Rp10.000 Untuk Blonceng Murah Teman-teman Rp10.000 Dapat Rp5.000 Dapat Rp6.000 Diopel Rp1.500 Rp1.700 Per biji Teman-teman Oke Untuk Jago Manis Hari ini Luar biasa Di atas Rp5.000 Bahkan Kemarin Sore Rp6.000 Rp6.500 Luar biasa Untuk Harga Jago Manis Karena Ini Stok Sangat Sedikit Untuk Bungkul Rp6.500 Sama Dengan Rp7.000 Per kilo Jadi Bungkul Harganya Rp6.000 Rp7.000 Oke Kita lanjutkan Lagi Untuk Wortel Kartonan Rp14.000 Untuk Wortel Manis Biasa Lokal Rp11.000 Rp11.000 Untuk Wortel Biasa Hari ini Rp9.000 Untuk Wortel Manis Lokal Rp10.000 Rp11.000 Jadi Hari ini Wortel Memang Luar biasa Berapa Hari ini Karena Masih Lebaran Untuk Wortel Manis Plastikan Ini Rp11.000 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 Untuk Selada Per kilo Harganya Rp8.000 Oke Untuk Selada Hari ini Rp7.000 Untuk Pak Choy Lokalan Rp2.000 Untuk Yang Dari Malang Rp3.000 Rp4.000 Kemudian Untuk Harga Saib Putih Hari Ini Masih Rp3.500 Untuk Rp3.000 Kemudian Untuk Peroncungan Harganya Di Kisaran Saya Putih Keroncungan Rp2.500 Untuk Pupis Hari ini Rp4.000 Per kilo Ada Rp3.700 Kemudian Untuk Bracelet Yang Mahal Harganya Rp27.000 Maksudnya Rp17.000 Rp17.000 Untuk Campur Bracelet Rp3.000 Untuk Lepas Rp7.000 Kemudian Untuk Harga Kondes Rp2.500 Untuk Kondes Hijau Rp3.000 Untuk Brokoli Hari Ini Rp14.000 Rp13.000 Rp14.000 Rp14.000 Per kilo Oke Kita Lanjut Lagi Teman Untuk Brokoli Hari Ini Rp14.000 Kemudian Untuk Fabrikan Rp60.000 Untuk Jeruk Lemo Hari Ini Rp8.000 Per kilo Fabricron Hari Ini Rp20.000 Teman Ya Hejaran Karena Juga Jarang Jarang Beli Juga Jarang Yang Membutuhkan Ya Mungkin Katering Katering Sebagian Saja Kemudian Untuk Jamur Inoki Masih Rp6.000 Sama Menyakannya Di Jamur Inoki Rp6.000 Untuk Katering Juga Sama Untuk Capri Harganya Rp30.000 Per kilo Untuk Capri Jadi Capri Cukup Lumayan Teman Lanjutkan Lagi Untuk Harga Jamur Kuping Teman Teman Ini Juga Rp15.000 Kita Lanjutkan Lagi Untuk Harga Jai Teman Teman Untuk Jai Ini Ada Yang 12 Ada 13 Dan 14 Kemudian Untuk Jai Gajah Ini Ada Yang Rp13.000 Rp14.000 Untuk Kunyit Ini Harganya Di Kisaran 20 Eh Punyit Rp4.000 Untuk Kencur Ada Yang 17 Rp18.000 Agak Turut Untuk Kencur Jai Yang Naik Melampung Tinggi Mudah Untuk Teri Ada Yang 80 Serta Rp60.000 Oke Kita Lanjutkan Lagi Untuk Ikan Asin Teman Yang Hampir Sama Ya Harganya Kalau 29 30 Kadang Terlalu Lagi Menjadi 27 Untuk Valit Jenis Promo Kalau Untuk Mesin Mesin Lain Yang New Masa Untuk Untuk Ikan Asin Teman Untuk Ikan Asin Yang Besar Harganya Rp36.000 Kemudian Untuk Harga Telur Ayam Harganya Di Kisaran Masih Dikisaran Rp28.300 Per Kilonya Oke Kemudian Kita Lanjutkan Untuk Harga Cabai-cabean Hari ini Teman Walaupun Agak Kerimis Hari ini Untuk Harga Cabai-cabean Belum Juga Beranjak Dari Tidur Panjang Ya Teman Jadi Untuk Cabai-cabean Di Pasandok Pari Masih Cukup Murah Ya Jadi Kalau Kemarin Harganya Dikisar 15 16 Hari ini Juga Hampir Sama Karena Setopnya Juga Masih Melimpah Teman Yang Untuk Harga Cabai-cabean Bisa Dilihat Kondisi Pasar Seperti Ini Teman Ya Tidak Terlalu Ramih Apalagi Malam Jumat Juga Agak Sepi Ya Oke Untuk Hari Ini Untuk Cabai Rawit Merah Untuk Asmoro Ini 15 16 Rupiah Untuk Ori 17 Rupiah Untuk Cabai Lalaf Juga Hampir Sama 17 Rupiah Jadi Hari Ini Untuk Cabai Cabai Memang Agak Murah Teman Ya Stok Masih Melimpah Teman Untuk Cabai Rawit Merah Tapi Untuk Cabai Hijau Lalaf Itu Harganya Sama Ya Jadi Harga Cabai Lalaf Dengan Cabai Rawit Merah Sama Sama Di Harga 17 Rupiah 18 Rupiah Per Kilonya Oke Teman Ya Nanti Kita Informasikan Untuk Cabai Kering Cabai Merah Besar Dan Lain Lain Ya Memang Masih Banyak Untuk Cabai Rawit Merah Oke Teman Jadi Hari Ini Cabai Cabai Masih Cukup Murah Cabai Kering Masih Stabil Di Harga 70 72 73 Kemudian Untuk Cabai Jabla Ini Juga Masih Cabai Cabai 40 45 Rupiah Memang Kebutuhan Juga Tidak Terlalu Banyak Jadi Harga Juga Jauh Stabil Harganya Hanteng Di Harga 40 Cabai Merah Besar Hari Ini Juga Cukup Murah Keriting Hari 16 Rupiah Kemudian Cabai Merah Besar Hari Ini 22 Rupiah 21 Rupiah Untuk Cabai Merah Besar Teman Cukup Murah Hari Barangnya Cukup Banyak Sekali Pembelinya Sedikit Barangnya Banyak Akhirnya Murah Teman Kalau Cabai Keriting Memang Kemudian Masih 17 Hari Ini 16 Rupiah Cukup Murah Sekali Teman Untuk Cabai Cabai Oke Teman Nanti Kita Informasikan Untuk Cabai Hijau Besar Jadi Kita Cabai Merah Besar Dulu Dan Cabai Merah Keriting Kalau Melihat Kondisi Pasar Yang Seperti Ini Juga Kelihatan Masih Cukup Murah Karena Kebutuhan Juga Terlalu Banyak Akhirnya Untuk Harga Ini Tidak Bisa Terangkat Teman Oke Teman Nanti Kita Informasikan Untuk Cabai Hijau Jadi Hari Keriting Juga Murah Cabai Merah Besar Murah Teman Teman Oke Semoga Saja Nanti Kedepannya Bisa Naik Kembali Kembali Normal Teman Supaya Teman Teman Masih Semangat Dalam Menjalankan Aktivitas Hari Ini Karena Harga Juga Cukup Murah Oke Langsung Saja Kita Informasikan Untuk Cabai Hijau Besar Cabai Hijau Besar Hari Ini Hampir Sama Dengan Cabai Merah Besar Untuk Harga Belajaran 17 18 Rupiah Per Kilo Jadi Cabai Hijau Besar 18 Rupiah Untuk Cabai Hijau Griting Ini Kisaran 13 Rupiah Per Kilonya Jadi Cabai Hijau Besar Dan Cabai Merah Besar Ini Selisih Tidak Terlalu Jauh Oke Teman Untuk Informasi Hari Ini Tentang Rekas Sayuran Dan Cabai Di Pasar Duk Paris Saya Risikan Dulu Silahkan Tanya Di Kolom Komentar Apa Yang Belum Saya Sampaikan Hari Ini Tab Semangat Semuanya Para Pedagang Para Petani Semoga Kita Diberikan Rizki Yang Hal Barokas Kita Melimpah Serta Dimudahkan Semua Urusan Kita Menyamin Jara Pelalemin Mongkau Silahkan Subscribe Bagi Yang Belum Subscribe Karena Subscribe Itu Gratis Dan Mohon Silahkan Di Share Sepanyak 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 Lagi Teman Kita Yang Mengetahui Informasi Yang Share Pada Hari Ini Tetap Semangat Saya Agri Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima